Oke, 3 hari yang lalu saya beli gimbal untuk action cam Xiaomi 4K saya Nah, setelah 2 hari ternyata penjualnya itu nggak mengirimkan barang Jadi karena saya beli di Bukalapak, Bukalapak langsung nge-refund uang saya Dan saya balikin ke rekening bank saya Nah, sore harinya tiba-tiba istri saya terima paket Tadat 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 Barang yang udah saya cancel Itu ternyata udah dikirim Sama yang jual Jadi duitnya udah balik ke saya Barangnya juga saya terima Sekarang adalah Balikin gak ya barangnya Balikin Gak usah Balikin Gak usah Balikin Kita harus balikin teman-teman Jadi harus jujur Ini pelajaran nih buat teman-teman Kalau teman-teman seller di Entah itu Tokopedia Bukalapak atau lainnya Kalau teman-teman jadi seller Pastikan kalau udah barangnya dikirim Langsung update di sistemnya Karena kalau gak di update Bisa kejadian kayak gini Nah ini sebenernya Saya orangnya jujur Dan masih dekat nih Seputaran Jakarta Coba kalau misalnya kirimnya ke Papua Atau ke Sulawesi sana Kan repot Belum tentu yang terima barangnya Mau kirim balik Nah Hari ini Gimbal yang saya pesan Yang satunya Juga datang Jadi saya mau ngajakin teman-teman Buka barang Gimbal Gimbal sesuai judul Xeon Smokey Kita akan buka Dan melakukan beberapa tes Jadi Langsung aja kita mulai Dua jempol nih untuk seller Packingnya Bener-bener rapi Jadi agak susah Bukanya Garansinya Wah ini dia Dalamnya ada Manual book Ini untuk strap Ini ada kabel USB buatnya kecas Dia bahannya dari sejenis karet gitu Rubber Dia pakai mini USB Ini ke USB Kita lihat Unit barangnya Nah di dalamnya cukup simple Unit gimbalnya Saya gak menyangka nih Ternyata barangnya cukup Lumayan berat ya Bahannya sih dia plastik Cuman plastiknya dia Solid Enak dipegang Jadi langsung aja kita tes Di smartphone Sampai jumpa 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 Sampai jumpa